Ratusan pendaftar Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panwas Cam di Kabupaten Pati mengikuti ujian berbasis Computer Assisted Test Sabtu pagi. Adapun ujian CAT ini merupakan tahap selanjutnya setelah para pendaftar telah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Ujian CAT ini dilaksanakan di tiga lokasi berbeda, yakni di SMKN 2 Pati, SMKN 3 Pati, dan SMA N 2 Pati. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Badan Pengawas Pemilu Pati, Karto mengatakan bahwa ujian CAT ini diikuti 631 peserta. Di tiap lokasi ujian dilakukan dalam tiga sesi. Sesi pertama pukul 8 sampai dengan 9.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Sesi kedua pukul 10 sampai dengan pukul 11.30, dan sesi ketiga pukul 12.30 sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Kita mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Total pendaftar ada 666 yang MS memenuh syarat yang ikut tes ini sebanyak 631, kemudian yang TN masih ada 35. Dari hasil tes CAT, peserta yang telah dikelompokkan dalam 21 kecamatan akan disaring untuk mendapatkan 6 peserta di tiap kecamatan dengan skor CAT tertinggi. Hari ini sudah satu minggu sebetulnya tahapan masukan dari masyarakat, barangkali terkait dengan rekam jejak yang nanti akan kita perdalam di sesi tanya jawab, nanti pada saat kita umumkan dan kita pas wawancara nanti akan kita dalami terkait dengan tanggapan-tanggapan masyarakat. Sebelumnya selama sepekan, BIA juga telah menjaring masukan masyarakat mengenai rekam jejak para calon Panwaslu kecamatan. Dia berharap melalui seleksi ini dapat terpilih Panwaslu yang betul-betul berkualifikasi, kompeten untuk menyusahkan penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan, Cahaya TV